Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami, kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kembali kami boleh hidup, kembali kami boleh menikmati firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan yang hanya sekali ini saja di dunia ini boleh kami pergunakan untuk menjadi hidup yang semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Saat ini kami membuka hati untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 hingga 34. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja, tidak semuanya. Yang pertama saya akan membacakan dari 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 22 berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena 1 orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena 1 orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya saya juga akan membacakan ayat yang ke-31 hingga 32. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang puas di Ephesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah YOLO. Ini merupakan sebuah singkatan dari sebuah slogan yang artinya You only live once. Mungkin keluarga damai pernah mendengar slogan ini. Slogan yang berkata YOLO ini memiliki arti bahwa kamu hidup hanya sekali saja. Dan keluarga damai, sepertinya slogan inilah yang juga menjadi sebuah slogan yang diterapkan oleh orang lainnya. Orang-orang di Korintus yang tidak mempercaya adanya kebangkitan. Mereka berpikir, ya sudah, karena hidup ini toh hanya satu kali saja. Maka marilah kita menikmati segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Segala hal yang menyenangkan diri mereka, segala hal yang dapat memuaskan hawa nafsu mereka. Itu menjadi suatu hal yang mereka umbar dan mereka nikmati karena mereka punya prinsip hidup ini kan hanya sekali saja. Maka kita pun harus hidup dengan cara menikmati segala sesuatunya. Karena kapan lagi kita bisa menikmatinya? Keluarga damai, sebuah pemahaman yang salah akan prinsip kebangkitan. Ternyata itu dapat menuntun seseorang untuk juga memiliki kehidupan yang salah. Orang-orang di Korintus ini, orang-orang yang tersesat ini, mereka berpikir yang namanya kebangkitan itu hanyalah suatu omong kosong. Tidak ada yang namanya kebangkitan. Karena itu mereka beranggapan hidup hanya sekali. Karena itu hidup harus dipergunakan untuk bersenang-senang sebanyak mungkin. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pandangan yang berbeda akan kebangkitan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 21 jelas berkata, Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, justru karena kita percaya bahwa Kristus telah bangkit, maka kita pun tahu akan ada kebangkitan dari kematian di hidup di dunia ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, justru karena kita percaya bahwa Kristus telah bangkitkan. Setelah bangkit, maka kita pun tahu akan ada kebangkitan, ada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Karena itu sungguh sangat konyol jika kita menjadi orang yang punya pandangan untuk hidup hanya dengan tujuan saat ini saja. Justru karena kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali ini saja, maka saya mengatakan bagi kita semua. Maka mempergunakanlah hidup di dunia ini justru sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan yang sebenarnya. Mari gunakan kehidupan di dunia ini justru sebagai sebuah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Warga damai, mari pergunakanlah hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk menikmati Tuhan, bukan hanya sekedar menikmati kesenangan yang ada di dunia. Marilah kita menjadi orang-orang yang justru menjalin relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang semakin memahami kehendak Tuhan. Karena itu hidup dapat digunakan untuk melakukan segala sesuatu justru untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita makan, ketika kita minum, kita tidur, kita bekerja, kita beraktifitas, semuanya itu pun kita lakukan dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya hidup kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memahami akan makna hidup sekali saja di dunia ini. Justru itu menjadi sebuah kehidupan yang kita gunakan untuk mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan nanti. Kita percaya setiap kita anak Tuhan, kita akan mengalami kebangkitan seperti Kristus yang juga telah bangkit. Maka kita pun juga akan mengalami sebuah kebangkitan untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita. Mari kita pergunakan kehidupan kita yang di dunia ini sebagai sebuah kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan sungguh kami bersyukur ketika kami miliki Tuhan yang seperti Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah menepus hidup kami dari segala kebinasaan, segala dosa yang berujung kepada maut. Tuhan kami bersyukur jikalau hidup kami sebenarnya adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ajarlah kami miliki hikmat untuk kami dapat mempergunakan hidup kami yang ada di dunia ini untuk mempersiapkan yang terbaik Tuhan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Biarlah Engkau pakai hidup kami sungguh-sungguh untuk semakin mengenal Engkau, semakin memahami apa menjadikan hendakmu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memulihkan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.